Assalamualaikum, selamat pagi menjelang siang kita akan berbincang-bincang sejenak mengenai riset-riset yang ada di Breda Kota Bima ini bersama narasumber kita ada tiga orang ini ada Ibu Atun ada Pak Adin, ada Pak Hasan dengan berbagai riset yang mereka miliki silahkan perkenalkan diri mulai dari Pak Hasan nama saya Hasan saya staff di Breda Kota Bima perkenalkan saya Adin saya fungsional di Breda Kota Bima saya Atun dari saya staff Breda Kota Bima riset yang kita bicarakan hari ini kita satu-satu ya kan gak bisa langsung banyak gitu biar para pendengar bisa memahami semua yang pertama mungkin Pak Hasan ya mengenai riset ikannya ya terima kasih pada sangat sampai dan kepada host latar belakang kita melakukan riset ini terkait dengan pengawetan ikan ikan itu adalah produk yang cepat basi jadi kalau mau ikan tetap lama bertahan kita carikan solusinya untuk pengawetan dengan cara banyak cara sebenarnya dilakukan dan terkait dengan itu bagaimana kita bisa mengawetkan ikan itu selama mungkin selama mungkin jadi latar belakang itulah kami dengan peneliti dari Pak Adin mencoba kumbain untuk pengawetan ikan sekitar rumah tangga bertahan kita minimal itu selama tujuh hari pengawetannya Pak ya apakah ada pemilihan ikannya Pak jenis ikannya untuk pengawetannya ya jenis ikan pengawetan kita memilih laki memilih laki kalau jenis ikan itu beda perlakuan ada misalkan kalau ikan perlakuan itu beda dengan ikan demersal itu ikan dasar kalau ikan pelagis itu ikan di atas permukaan jadi pernah cepat jadi ikan pelagis itu dia itu dia tidak sisinya itu tidak terlalu perbedaannya dengan sisinya demersal itu kelihatan kalau ikannya dasar itu jadi kalau sisinya ikan saya jelaskan sebentar ya sisinya ikan permukaan ikan pelagis itu dia itu dilumuri dengan lendir jadi dia itu cepat busuk karena lendir itu banyak sedikit bakteri-bakteri contoh ikan itu apa pak ikan yang kita ambil untuk riset dengan pak adem kemarin itu adalah ikan tongkol yang bersumber dari kita ambil di pendaratan ikan di kolor kolor sana kalau yang bersisik itu seperti apa pak kalau ikan yang bersisik itu misalkan ikan sunu kerapu beda perlakuan dan lebih gampang perlakuan ikan bersisik ketimbang ikan yang tidak bersisik iya karena memang lendir itu lebih banyak lendir yang menyelimuti tubuh ikan tersebut iya ikan yang apakah ada bahan-bahan khusus untuk proses pengawetannya itu pak iya makasih banyak itu pertanyaan yang kita tunggu-tunggu sebenarnya kan bertahap pengawetan-pengawetan dulu iya kita mencoba combine karena gini biasanya kalau untuk orang pengawetan ikan yang selama ini kita lihat kenapa orang penjual ikan di pasar itu dia itu pakai pemalik makanya lama bertahan makanya kita ubah itu dengan pengawetan ikan yang alami yang tidak merusak tubuh manusia contohnya kemarin itu es batu itu memang adalah pengawet alami nah yang kedua kita coba tuh kemarin juga pakai picin picin dengan apa lagi pak adin garam garam tambah lagi satu yang apa itu yang garam picin vanili vanili sama soda soda berarti vanili itu biar gak berbau ya pak ya iya iya betul pak adin mungkin bisa menjelaskan secara kimianya atau bagaimana jadi pemilihan formula yang digunakan dalam pengawetan ikan tersebut sebenarnya peneliti utama sudah melakukan uji pustaka referensi jadi ada referensi awal sehingga digunakanlah beberapa komponen dalam formula penelitiannya sebenarnya penelitian bahasan ini termasuk penelitian yang ada challenge-nya ada tantangannya jadi ada trial and error-nya ada dua kali ada satu kali pengulangan jadi di awal itu sebenarnya kita ingin cari tahu dulu nih waktu yang tepat perlakuan itu berapa hari sih karena selain membuat perlakuan dengan formula yang berbeda dengan konsentrasi yang berbeda bahasan juga memainkan waktu sehingga nanti estimasi waktu kapan yang tepat untuk waktu penyimpanan ikan itu bisa diperoleh tetapi setelah melakukan uji laboratorium itu ada beberapa yang tidak sinkron sehingga bahasan berinisiatif melakukan percobaan ulang yang kedua nah alhamdulillah bahasannya jadi bahasan menggunakan tambahan kalau tidak salah di formula pada pengujian kedua dimana bahan-bahan yang digunakan untuk formula pengawetan ikan ini adalah bahan-bahan yang memiliki kemampuan untuk mempertahankan masa simpan dari produk ikan nah yang penting sebagai indikator bahwa ikan itu tersimpan dengan baik dan tahan lama adalah dengan melihat jumlah bakterinya sebenarnya bahasannya jadi cocok tadi seperti yang dikatakan bahasan misalnya pemilihan ikan pelagis itu karena kan ada lendir ya dan itu sinkron dengan hasil laboratoriumnya jadi dalam penyimpanan beberapa lama ternyata ada peningkatan jumlah bakterinya signifikan sesuai dengan standar tetapi estimasinya bahasan sudah bisa kami sudah bisa menentukan mana titik kapan terakhir waktu simpannya begitu terus setelah kita melakukan pengawetan berapa hari bisa dikonsumsi dan berapa lama ikan itu bisa disimpan lagi apakah ikan itu setelah diawetkan dijemur atau bagaimana atau langsung dikonsumsi gimana ya Pak terima kasih terima kasih ikan itu jadi kita perlakukan pakai bermain dikonsentrasi itu kita masih bisa bertahan sampai 7 hari 7 sampai 8 hari jadi antara rentang waktu 1 hari sampai ke 7 hari itu ikan itu bisa dikonsumsi kita sudah dilakukan formalin dan kita sudah melakukan uji terkait dengan bahan-bahan yang dicampur itu apakah akan mengakibatkan kerusakan pada tubuh ternyata tidak itu bahan yang aman bagi tubuh yang kedua yang kedua terkait dengan itu saya tertarik tadi dibilang sama Pak Adin kita turun lapangan mengambil sampel kemarin ternyata di lapangan kita mendapatkan ikan itu sudah berfumalin yang di pasar bukan di pasar kita langsung turun di pengepul pertama makanya hasil penelitian kita itu T0 sampai T1 sampai T2 itu positif formalin di percobaan pertama dan ternyata hasilnya itu lama bertahannya itu tanpa kita pakai formalin sama soda itu lama bertahan cuma sampai 3 hari dan mereka sudah busuk padahal pakai formalin yang notabene kalau kita pakai formalin dia akan bertahan lama harusnya akan bertahan lama mungkin campur dengan bahan-bahan lain mungkin ya formalin mungkin formalin aja mungkin ditambah lagi bahan-bahan yang Pak Hasan bilang tadi mungkin itu yang mengebabkan dia tepat busuk gitu loh bukan formalin itu adalah zat untuk pengawetan jadi dia itu lama bertahan itu semakin banyak formalin semakin lama bertahan itu produk maka kita lakukan uji pembanding kemarin Pak Adin sarankan kita pakai uji pembanding Alhamdulillah beliau ini memang praktisinya di lab itu beliau paham sesuai dengan fungsi kalau Pak Adin itu kayak pegadaian dia Pak mengekalkan masalah tanpa masalah banget jadi kita lakukan uji pembanding ketika kita lakukan uji pembanding dan kita ambil sampel yang sampel yang terakhir formalin tapi kita tambahkan lagi soda dengan penilih itu dia bisa bertahan sampai 7-8 hari artinya bukan tahan ya bukan karena formalinnya artinya kita tambah soda dengan penilinya dia bisa bertahan sampai 7 hari artinya gini kita fokus dengan gini biasa di kolor itu Pak Adin kita melihat itu produksi perikanan di kolor itu meledak ketika pada musim pada musim tangkapnya yang terjadi bapak-bapak yang kelebihan offer produksi itu dia akan mendrop keluar disitulah kita bisa masuk kita sampaikan sosialisasi bahwa konsentrasi seperti ini jad seperti ini yang bisa bertahan di bawah ke luar daerah dan perjalanan lama perjalanan dari koloh sampai keluar daerah itu sekitar 3-4 hari jadi bisa kita pakai kolor bermain dengan konsentrasi itu untuk mempertahankan kadar kesegaran ikan sampai di titik penjualan misalkan keluar daerah itu yang kita targetnya yang kedua mungkin targetnya kita itu ke ibu rumah tangga bisa bertahan bisa lama beli sekali bisa nih pakai lama-lama apalagi ibu-ibu pekerja iya benar pak benar pak kalau mau saya tambahkan sebenarnya kemarin itu tidak ada keinginan kita untuk mengulang penelitian ya sebaik untuk efisiensi waktu dan lain-lain itu sekali riset diharapkan hasil yang bagus cuman kenapa kami apa namanya mempertimbangkan akhirnya melakukan untuk uji kedua karena agak kurang sinkron hasil ya pak seperti yang peneliti pertama katakan bahwa idealnya logikanya adalah ketika ditambahkan bahan pengawet bahan pengawet ini otomatis kerjanya itu memperpanjang masa simpan dan menekan pertumbuhan organisme tetapi pada hasil pengujian pertama agak terjadi kekurang sinkronan antara hasil uji formalin dengan peningkatan jumlah bakteri pada perusahaan angka kuman formalinnya positif tetapi angka kumannya cenderung meningkat nah kita agak skeptis agak heran akhirnya pak Hasan menganjurkan bagaimana kalau kita lakukan pengujian ulang bahkan sebelum itu lakukan uji banding seperti yang diinformasikan kepada oleh pak Hasan tadi kenapa ini bisa terjadi tidak sinkron akhirnya supaya lebih baik lagi risetnya akhirnya dilakukan uji kedua dan dilakukan uji kedua itu hasilnya cukup logis cuman belum bisa kita rilis pak pak Hasan ya karena pak Hasan masih menyelesaikan tulisannya insyaallah nanti kalau sudah ada waktunya akan dipublikasi selamat berarti ya selanjutnya mungkin kita lanjut ke pak Adin mungkin riset apakah yang pak Adin lakukan bisa dijelaskan mungkin secara umum aja ya jadi sebenarnya berija itu sudah melakukan beberapa riset selain riset pengawetan ikan yang dijelaskan pak Hasan tadi kita beberapa riset telah dilakukan yang pertama adalah riset teknologi Tepat Duna ya sebagai kita membuat suatu inovasi batu-batu tanpa pembakaran nanti bisa dilihat juga di Youtubenya Brida hebat cekedot disini ya disini ya linknya ya kemudian ada riset lebih ke kajian cepat quick response analysis itu pada saat kita ada KLB demam berdarah di awal tahun 2023 jadi itu cukup mengagetkan ya jadi di tahun sebelumnya kan kita tidak ada KLB di awal tahun 2023 terjadi peningkatan kasus demam berdarah terutama yang meninggal itu di awal tahun langsung 4 yang meninggal akhirnya wali kota Bima menangkapkan KLB kami bersama tim riset itu segera membuat kajian cepat tulisannya sudah juga terpublikasi nanti bisa di riset nah untuk riset berikutnya ini sebenarnya sudah sudah siap rilis juga ya yaitu riset studi kemungkinan penggunaan bahan tambahan pangan berbahaya ini masih nyambung dengan riset pahasan kalau pahasan ke ikannya kalau riset yang berikutnya itu lebih ke pangan jajan anak sekolah itu turun di setiap sekolah atau bagaimana? iya jadi kita juga menyesuaikan dengan budget ya efisiensi waktu efisiensi dianggaran akhirnya kita memilih beberapa lokasi dengan kriteria tertentu kriterianya itu yang pertama adalah sekolah dengan lokasi yang strategis iya benar dan yang kedua adalah sekolah dengan estimasi jumlah perdagang jajan anak sekolahnya banyak jadi terpira lah 7 kami turun ngambil sampel kemudian langsung melakukan survei kepada responden perdagang kemudian melakukan uji lab juga baru nanti dianalisis dan itu siap rilis juga ya nanti kalau sudah rilis akan kami informasikan ke publik itu yang BPP nah yang selanjutnya adalah kualitas air bersih ini latar belakangnya itu karena di awal tahun 2023 itu BPB di Kota Bima merilis beberapa daerah yang memiliki estimasi kesulitan akses air minum nah kemudian atas dasar itulah kami menentukan titik-titik nih untuk pengambilan sampel ya ada di hulu tengah dan pesisir nah kemudian juga riset itu tidak langsung mengambil sampel tapi diawali dengan responden wawancara dengan responden jadi kami sebelum mengambil sampel itu memilih dulu responden secara acak berdasarkan kariteria tadi kemudian kami menanyakan responden tersebut memperoleh akses untuk air bersih maupun air minum dari mana nah setelah mendapatkan informasi barulah kami menentukan atau mengambil sampel berdasarkan informasi tadi nah alhamdulillah kami mendapat 31 sampel dari 24 responden banyak ya Pak ya selanjutnya dilakukan uji lab kita juga berida sudah MOU dengan LAPKESDA UPC LAPKESDA Kota Bima melakukan beberapa uji yang masuk dalam kategori standar untuk air bersih fisika, kimia, biologis alhamdulillah sudah rilis sama kayak tadi nanti kalau sudah ada waktunya sudah terpublikasi kami akan sosialisasikan tanggapan dari pihak sekolah maupun masyarakat atas uji coba makanan di sekolah-sekolah di pedagang kaki lima malah pun di rumah tangga dan di air di kelurahan yang tempat Pak Adin tuju itu tanggapan dari mereka itu bagaimana apakah menerima atau mereka menolak atau bagaimana Pak mohon informasi sebenarnya malah ditunggu-tunggu ada kegiatan seperti itu kenapa? karena berdasarkan hasil survei ya pada tujuh sekolah yang kita lakukan pengambilan sampel untuk BTP ternyata hampir seluruh pedagang pangan jajan anak sekolah itu belum memiliki sertifikat layak kesehatan atau layak izin sanitasi dari dinas kesehatan padahal kita tahu bersama dinas kesehatan itu secara kontinu merilis atau menerbitkan ada namanya sertifikat layak izin dan sanitasi bagi siapapun produk pangan yang lokusnya di kota Bima nah jadi manajemen sekolah itu sangat senang sebenarnya sehingga mereka bisa menjamin bahwa seluruh makanan yang dijajakan kepada anak sekolah di lingkup sekolah itu memenuhi syarat terstandard itu untuk BTP kemudian untuk air bersih sama jadi sebenarnya selain riset ini ada beberapa OPD yang memiliki tanggung jawab dalam pengawasan kualitas air misalnya dinas lingkungan hidung maupun dinas kesehatan kemudian dengan adanya riset ini semakin menambah database sehingga kita nanti bisa tahu benar-benar kebutuhan akses air minum akses air bersih kemudian apakah mereka menggunakan air bersih itu langsung sebagai air minum atau malah mereka mengeluarkan uang untuk pembelian air minum itu mereka senang sekali dan riset studi kualitas air bersih ini sebenarnya cikal bakal kita juga bahwa kota Bima kan informasinya sudah punya UPT air minum nih ya UPT air bersih dan air minum informasinya itu sebenarnya sudah jalan mulai dari Agustus tahun 2023 cuman masih di wilayah Keceman Ternas Metinor seperti itu jadi awalan yang baik sih dan masyarakat sebenarnya sangat mendukung sangat setuju dengan keceman kalau rumah makan yang pernah Pak Adin pemeriksaan untuk BTP itu rumah makan yang mana kalau sebenarnya kemarin sebagai uji banding kita sempat juga nih jalan-jalan ke pizza perlu disebutkan gak sih PHD mohon nanti di sensor tapi gak apa-apa kalau kemarin bagus kok jadi kita turun di salah satu franchise suara labak yang ada di kota Bima yang tergolong baru secara umum kalau dilihat dari satu sampel kita turun itu memenuhi syarat bagus banget kalau manajernya gimana Pak manajernya sangat baik welcome padahal itu luar orang luar kota Bima bahkan yang bikin surprise juga itu ternyata mereka punya instalasi pengolahan liba sendiri itu bagus banget IPAL-nya ya mereka ternyata ada IPAL dalam ruangan dan mereka itu secara rutin melakukan pemujian sehingga mereka ketika kita datang riset malah senang banget senang sekali itu masuk dapurnya itu ada tata caranya Tenggak Pak Adin aturannya enggak harus ini harus itu dulu baru masuk jadi kalau dilihat jadi kalau dilihat pada saat kita masuk kemarin izin untuk melihat tempat produksinya itu bagus sih itu profesional kalau menurut kami sebagai peneliti ya itu profesional jadi manajemen itu secara ketat tidak memperbolehkan pihak selain yang bertugas itu untuk bisa masuk kemudian mereka menyediakan APD alat junjung diri kemudian ada wastafel untuk titangan dan lain-lain jadi kalau penerapan kuas padan standar dan higienitas standar menurut peneliti ya tapi hasil ujinya kita belum bisa belum bisa release ya nanti secara resmi ya ditunggu ya Pak Ibu Atun ada yang mau tanya mungkin sama Pak Hasan di luar dari hasilnya ya kalau saya misalnya lebih bertanya kepada begini kalau misalnya kan hasil akhirnya adalah kalau Pak Hasan itu pengawetan kalau Pak Adin itu rekomendasi jadi misalnya untuk Pak Hasan sendiri ada gak sih sebelum melakukan penelitian itu persentase kebutuhan dari misalnya kita di rumah tangga ataupun masyarakat jadi persentase kebutuhannya masyarakat untuk pengawetan ikan itu berapa besar jadi sehingga benar-benar pengawet ikan itu benar-benar dibutuhkan apakah benar-benar sangat dibutuhkan oleh masyarakat atau tidak jadi Mada pengen tahu seberapa besar fenomena kebutuhan masyarakat itu akan pengawetan ikan itu sebenarnya Mada pengen tahu sama dengan Pak Adin juga seberapa besar kebutuhan rekomendasi pengawetan bahan pengawetan itu apa rekomendasi izin tidak boleh adanya pengawetan di bahan ikan itu seberapa besar kebutuhannya OPD-OPD sekolah-sekolah terhadap rekomendasi tersebut langsung saya jawab ya terima kasih buat pertanyaannya yang menarik sekali supaya kita membuka ruang untuk diskusinya terkait dengan presentasi di rumah tangga untuk penamping khusus untuk di rumah tangga sekarang yang anda sekarang masukkan di preses di preses di preses di preses di preses di bahan namun di bahan konsentrasinya saya bilang tadi adalah ketika offer kapasiti offer produksi dari jalan yang lain orang itu otomatis mereka akan dibuat ketika tidak terbuka otomatis akan tersimpan bagaimana cara menyimpan ini supaya tetap pertahan jadi penjual-penjual ikan ini tidak langsung misalkan banyak mereka ambil dari nelayan ketika mereka jual setengah misalkan setengahnya setengahnya kemarin bagaimana caranya untuk menyimpan itu mungkin kapasitas untuk masuk ke kulkas tidak cukup makanya kita bagai lempah seperti itu makanya saya bilang tadi industri rumah tangga kita sasak disitu supaya tetap ikan itu tidak ada formalin dipakai yang biasa sekarang kan dipakai sama penjual penjual ikan itu adalah mereka itu sering menggunakan cara-cara yang tidak elok seperti pakai formalin itu jadi sebenarnya kalau di BIDA karena ini adalah riset yang dijaga seolah BIDA BIDA sebagian goal atau tujuan utama riset ini adalah rekomendasi harapan kita harus sinkronkan dengan usinya BIDA sasarannya itu adalah jangan lagi membuatkan pengurus itu selesai rekomendasi BIDA ada nih permula yang insyaallah akan bisa membuat pangan lebih panjang ikan lebih panjang tapi tetap dia memenuhi saran kalau di dua riset yang saya jelaskan tadi goal utama itu rekomendasi sasaran kita itu ke pemerintah kota Bima dan ke OPD terkaitnya kalau di BTP berarti OPD terkaitnya jenis kesehatan kemudian termasuk perizinan terpadu karena mereka yang meluarkan sertifikat nanti dan lokapom karena kita sudah punya badan pom jadi rencananya rekomendasi hasil riset tadi BTP kita juga akan tembuskan ke badan pom Bima karena yang memiliki kewenangan eksekusi itu adalah badan pom BIDA bikin rekomendasi rekomendasi jangka pendek jangka menengah jangka panjang dilengkapi dengan PIC-nya siapa yang bertanggung jawab misalnya fungsi pengawasan dan kesehatan sedangkan air sama juga kita harapannya adalah ada rekomendasi jangka pendek jangka menengah jangka panjang yang kita sampaikan ke pemerintah kota Bima nanti pemerintah kota melalui Pak Wali akan pressure nih siapa nih OPD-OPD yang punya kewenangan dan kewajiban untuk melakukan pengawasan air dan yang penting lagi jadi goal kita adalah kita mengembangkan UPTR bersih tadi karena kita tahu bersama kan PDAM kota Bima sudah kolaps jadi itu sih goalnya yang terakhir mungkin Bu Atul karena waktu kita tinggal sedikit lagi silahkan jadi sejala si sama Pak sama Pak Adil di EPM di Kedekan di Kedekan di Kedekan di Kedekan di Kedekan dan sebagainya jadi seperti yang kita tahu bahwa pengawasan pengawasan atau bantuan itu sebenarnya tidak hanya sejujurnya dari makanan misalnya saja dengan tempat makanan yang mungkin kurang musik karena sekali apakah ada penelitian bahwa ternyata ada di temukan BDM di Kedekan di Kedekan di Kedekan ternyata paling banyak itu sejauhan itu sebenarnya dari sempat makan atau bukan dari makanannya sedang apakah formalinya itu benar-benar dari terkontaminasi atau dari jaring yang sudah terkontaminasi formalin terima kasih pertanyaan yang kritis kalau terkait dengan terkontaminasi formalin kalau untuk air tidak mungkin karena memang itu kan di laut lepas air itu akan mengadu terus formalin jadi tidak akan mungkin itu kalau kalaupun ikan terkontaminasi terkontaminasi dengan alatnya atau tempatnya bisa saja terjadi karena mungkin sebelumnya mereka sudah pakai itu dipindahkan sudah habis sudah habis dipakai lagi itu yang kemungkinan yang paling besar kita melihat dulu itu adalah kita studi awalnya dulu memang formalin kan dijual bebas dijual bebas buktinya tidak dijual bebas dalam artian langsung open dijual bukti tapi masih ada memang orang oknum-oknum menunjual formalin yang kedua oknum bukan mohon maaf bukan oknum apotik-apotik memang menjual formalin cuma oknum penjual-penjual penjual-penjual ikan itu menyalahgunakan supaya ikan itu tetap awet itu saja sebenarnya jadi persoalannya kita itu kita memang kalau memang rekomendasi yang kedua dibilang Pak Adin tadi memang harus diperketat ketika membeli formalin itu untuk apa ada batasnya bukan maksud saya itu siapa sih membeli ini untuk apa sih formalin dipakai harus dihiliat dulu teman-teman yang diapur untuk menjual ini salah satu bentuk rekomendasi juga ya mungkin kita keluarkan rekomendasi seperti itu targetnya seperti itu benar sekali jadi ibarat kita beli obat ada beberapa obat yang tidak bisa dibeli langsung oleh harus pakai resep mungkin itu juga rekomendasinya nanti bahwa pembelian formalin itu harus jelas peruntukannya untuk apa dan harus ada orang yang merekomendasikan membeli itu benar-benar Pak semacam resep kemudian kalau kita bicara pengganti sebenarnya pengganti bahan pangan berbayanya ada cuman masyarakat sudah terlanjur tradisi menggunakan misalnya pengganti formalin borak itu ada namanya dari ekstrak pisang atau yang bahan kimia itu sodium 3-polyphosphate jadi itu sebagai pengganti dan sebenarnya sudah lama ya disosialisasikan tapi masyarakatnya yang sudah terlanjur itu tradisi itu gampang dicari sudah gampang tinggal tuang-tuang aja mungkin Pak ya nah kemudian ada juga ini yang sebenarnya pembuat maaf kita contohkan aja bakso ya atau pentol bakso sebenarnya mereka tidak sadar bahwa dalam pentol bakso mereka itu mengandung bahan berbahaya makanya dari penelitian kami juga yang BTP itu sebenarnya dari hasil responden itu tuh mereka tidak tahu nih bahan karena mereka hanya membeli bahan kemudian bukan mereka sendiri yang menggiling dagingnya ya benar jadi tentu saja ini menjawab pertanyaan tadi Bu Atun bahwa penelitian ini tentu saja tidak akan berakhir disini saja tentu ada pengembangnya pengembangannya nah kalau di hasil BTP ini sebenarnya yang paling banyak presentasi tinggi itu bakteri bakteri nah jadi pertanyaan apakah memang bakterinya itu dari makanan sendiri atau mungkin wadahnya yang tidak pernah dicuci atau penjamah makannya atau tidak pernah dibuka jadi itu juga perlu jelas ya dalam penelitian kita harus tahu cara pengambilan sampel yang benar jadi bisa saja kita yang mengambil sampel yang salah kita tidak pakai alat tinggung diri alat yang kita masukkan wadah untuk sampel tidak steril akhirnya yang jadi korban adalah pedagang yang sebenarnya produk mereka itu 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 challenge sebagai peneliti sehingga penelitian berikutnya jika ada kesempatan lagi untuk pengembangan kami akan melakukan penelitian dengan variable yang lebih banyak responden yang lebih banyak juga sehingga rekomendasinya atau hasil akhirnya itu bisa lebih representatif lagi mungkin mungkin demikian podcast kita hari ini bersama dua narasumber kita yang hebat yang ada di berita patah lima terima kasih Pak Hasan terima kasih Pak Adin terima kasih juga Bu Artun juga bersama saya host yang hari ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa